Hai berjumpa kembali di Sobat Bunda Indonesia kali ini kita akan membagikan tutorial gendong samping atau hip carry atau pekeh dengan SSJ Levana carrier gendong samping seperti ini boleh dilakukan jika anak sudah bisa tegak leher dan kepalanya biasanya umur 4 bulan ke atas yang pertama kita harus menyetting dulu untuk body panelnya tempatkan anak di atas gendongan skorti ini kemudian cek bukaan kaki anak dan seru talinya hingga nanti body panelnya pas di belakang lipatan lutut anak jangan sampai lebih ya kemudian jangan lupa juga talikan talinya seperti ini supaya nanti tidak lepas untuk adjuster tingginya juga sama tarik hingga nanti body panel hal atasnya tidak sampai melebihi batas leher anak jangan lupa juga untuk talinya ditalikan setelah kita menyerutnya supaya nanti tidak lepas untuk hip carry ada dua cara ya saya akan tunjukkan cara yang pertama dahulu seperti biasanya waistpadnya kita pasang dulu dan untuk label yang ada di waistpad itu menempel di badan kita kemudian setelah kita pasang waistpadnya kita kencangkan buckle waistpadnya sampai berbunyi klik dan kita kencangkan nah sekarang kita punya satu shoulder patch yang ada di depan lengan kita dan satu shoulder patch yang ada di belakang lengan kita yang ada di depan lengan kita kita lepas dulu buckle nya seperti ini dan jangan lupa kemudian juga kita lenggarkan atau dikendorkan untuk yang di belakang lengan kita juga sama kita lepas dahulu seperti ini kemudian juga kita lenggarkan atau dikendorkan kemudian angkat anaknya ke atas waistpad dan juga angkat body panelnya ke arah punggung anak kita rapikan dulu terus kita ambil shoulder patch yang ada di belakang lengan kita kita masukkan melewati bawah ketiak terus kita sampirkan ke pundak kita yang satunya terus kita ambil busa yang ada di lengan depan lengan kita terus kita masukin seperti ini nah busanya terus kita bawa ke belakang kayak gini nih dibawa ke belakang kayak gini dirapikan dulu habis itu kita jangkau strap atau tali yang ada di belakang dan kita tarik seperti ini supaya lebih kencang setelah itu kita ambil busa yang ada di belakang lengan kita bawa ke belakang seperti ini melewati bawah ketiak kemudian kita satukan dengan tali yang ada di depan juga lewat bawah ketiak seperti ini ya lalu kita pasangin setelah dipasangkan nanti akan kita kencangkan juga dikencangkan seperti ini dan sudah jadi untuk gendong yang sampingnya tinggal kita rapi-rapikan aja posisi anaknya posisi kakinya mungkin posisi tangannya juga mau tangannya keluar atau di dalam silakan boleh-boleh aja dan ini sudah jadi oke sekarang masuk ke cara yang kedua sama juga waist padnya kita pasang dulu seperti ini yang ada labelnya nempel di tubuh kita kemudian kita kencangkan sabuknya dengan cara dipasang dulu untuk buckle nya dan dikencangkan nah kemudian sama juga untuk shoulder patch yang ada di depan lengan kita kita lepaskan dulu talinya seperti ini setelah itu kita kendorkan talinya dan untuk shoulder patch yang ada di belakang lengan kita juga sama lepaskan talinya dan kendorkan nah bedanya disini kita akan memasang dulu tali-talinya jadi nanti kita memasangkan dulu talinya ambil tali yang ada di belakang lengan kita yang ada talinya yang ada bakalnya seperti ini kita pasangkan dengan busa yang ada di depan lengan kita seperti itu kemudian kita ambil tali yang ada di depan lengan kita dan kita pasangkan dengan sabuk yang ada busanya di belakang lengan kita seperti itu jika sudah dirapikan dulu dan kita ambil anaknya tempatkan di atas waist pad kemudian bawah bodi panel ke arah atas menutupi punggung anak nah sekarang kita cari sabuk yang tadi ada talinya di belakang dan ada busanya di depan kita kalungkan seperti ini bawa busanya ke atas pundak terus talinya di bawah ketiak yang satunya jika sudah begini kita tinggal kencangkan saja Hai setelah dikencangkan kita ambil yang satunya kita bawa melingkari ketiak kita kita bawa melewati kepala kemudian dibawa ke bawah ketiak bawah kedua ketiak ya jadi nanti akan seperti ini setelah itu kita nanti kencangkan dengan cara menariknya seperti ini dan ini sudah jadi tinggal kita rapikan aja bodi panelnya yang ada di sekitar anak di sekitar kaki anak dan juga tangan anak selamat mencoba selamat menikmati selamat menikmati